Di kawasan Amerika Selatan, Brazil merupakan negara terbesar, baik dari aspek luas wilayah maupun total populasinya yang mencapai 215 juta jiwa. Negara yang telah melahirkan banyak pesepak bola terkenal di dunia seperti Pele dan Neymar ini juga merupakan pusat agama Nasrani di wilayah tersebut. Seolah meneguhkan status tersebut, penduduk Brazil pun membangun sebuah patung Yesus Kristus berukuran besar pada tahun 1850-an. Terletak di puncak bukit Corcovado, Rio de Janeiro, patung yang terletak di Cristo Redentor ini bahkan pernah diusulkan menjadi salah satu konstruksi ajaib dunia. Di tengah dominasi agama Nasrani tersebut, agama Islam terus berupaya mengembangkan diri. Geliat Islam di Brazil terbilang cukup baik. Menurut sensus pada 2021, jumlah Muslim terdapat sekitar 767.583 jiwa. Sedangkan asosiasi Muslim, seperti National Union of Muslim Association, UNI, menyebutkan angka yang lebih besar, yakni 1,5 juta jumlah penduduk Muslim. Orang Brazil pada umumnya bangga akan keragaman dan toleransi mereka, dan hal itu ditunjang situasi di dalam negeri yang kondusif. Brazil merupakan negara yang memiliki keanekaragaman, etnik, budaya, dan keagamaan. Semua komunitas maupun golongan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. As-Saudik al-Usmani, Kepala Departemen Urusan Islam pada Pusat Da'wah Islam di Amerika Latin, mengungkap bahwa umat Muslim merasakan sebuah suasana toleransi. Mereka bebas untuk beribadah dan membangun masjid-masjid. Katanya dilansir oleh republika.co.id pada Maret 2017. Jumlah masjid di Brazil tercatat sekitar 120 unit, ditambah lagi dengan pusat-pusat Islam, yayasan amal, dan organisasi-organisasi keagamaan. Masyarakat Muslim Brazil dikenal sebagai Islam Sunni dan hampir sepenuhnya berasimilasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Selama 30 tahun terakhir, Islam telah menjadi semakin nyata dalam masyarakat Brazil. Perkembangan Islam di Brazil ini salah satunya ditunjukkan dengan fakta bahwa dua dari tiga terjemahan Portugis dalam Al-Quran diciptakan oleh penerjemah Muslim di Sao Paulo. Pakar Islam dari Universitas Sao Paulo, Denil Farah, mengatakan, dilansir oleh eramuslim.com, bahwa agama Islam tumbuh hampir di seluruh negara Amerika Latin dan khususnya di Brazil sejak budak-budak yang beragama Islam dari Afrika dibawa ke Brazil pada abad ke-19. Di Brazil sendiri, sejarah itu baru boleh mulai dipelajari di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi pada tahun 2003 berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah Brazil. Para budak muslim itu memimpin sejumlah pemberontakan penting untuk melawan perbudakan. Tidak ada yang dapat menyangkal kontribusi bersejarah muslim Afrika pada pemberontakan budak awal dan upaya mereka dalam memimpin bangsa menuju kesetaraan dan kebebasan bagi budak. Salah satunya adalah pemberontakan Malay pada tahun 1835 sebuah pergerakan para budak di kawasan perkotaan di Amerika yang sejak lama mengalami penindasan. Mereka memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial yang juga diajarkan dalam Islam. Sebuah pesan yang sampai saat ini masih disuarakan kalangan warga kulit hitam miskin dan suku Indian Amerika yang termarjinalkan. Sejarah itu menjadi latar belakang mengapa banyak orang-orang Brazil keturunan Afrika yang jumlahnya hampir setengah dari seluruh penduduk Brazil memilih masuk Islam. Fenomena ini, kata Denil Farah terutama banyak ditemui di kawasan industri di pinggiran kota Sao Bernando. Setelah asimilasi masyarakat Muslim Afro-Brasil periode Islam berikutnya di negara itu adalah hasil dari imigrasi Muslim dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Jumlah Muslim terbesar menurut laporan ditemukan di wilayah Sao Paulo. Di Brazil, menurut Bahas.co Islam telah menyebar ke seluruh dan berkontribusi pada kehidupan kota-kota Brazil selama lebih dari 100 tahun. Relevansi Muslim di salah satu wilayah yang paling beragam secara etnis di Amerika Latin penting untuk dicatat karena kontribusi terhadap pendidikan, kebebasan, dan pencampuran sosial telah dipromosikan melalui pengenalan Muslim di Brazil dan berbagai kotanya. Meskipun di Brazil terdapat toleransi terhadap pemeluk agama lain, Contaradoti melansir tidak ada upaya untuk mengakomodasi pemeluk agama tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui sensus resmi terbaru dengan angka yang disebutkan sebelumnya. Fakta bahwa banyak Muslim yang tercatat sebagai asing dan karena itu tidak termasuk dalam statistik Muslim mengejutkan karena mereka didorong ke status minoritas yang lebih kecil. Meskipun dimulai pada tingkat yang sangat sederhana, Islam adalah salah satu komunitas agama yang tumbuh paling cepat di Brazil. Da'wah Islam tersebar salah satunya melalui media daring. Hal itu diungkapkan oleh Semi Isbel, seorang jurubicara masyarakat Muslim dermawan. Kami mengajak anggota, mengajak orang-orang masuk Islam kebanyakan melalui online. Katanya dilansir oleh gontornus.com Isbel juga mengatakan bahwa di Rio ada sekitar 500 keluarga Muslim. 85% dari mereka adalah warga asli Brazil dan tidak memiliki hubungan dengan orang Arab. Berbeda dengan di Sao Paulo, daerah Brazil Selatan di mana kebanyakan musliminnya adalah keturunan Arab. Berdasarkan laporan Paulo Pinto, ahli Islam dari Universitas Federal Fluminense, indikator terbaik dari pertumbuhan Islam di Brazil adalah peningkatan jumlah tempat ibadah atau masjid. Jumlah masjid dan institut tumbuh seiring dengan populasi muslim. Masjid pertama ditahbiskan di Sao Paulo pada tahun 1952. Pada tahun 2005, hanya terdapat 70 masjid. Tetapi saat ini, UNI memiliki 115 masjid di seluruh negeri. Investigasi oleh UNI bekerja sama dengan Universitas dari Rio dan Sao Paulo juga menunjukkan bahwa populasi umat Islam di sini sedang mengalami proses Brazilisasi terus-menerus. Pada tahun 2003, 50 persen imigran muslim di Rio de Janeiro masih berasal dari Timur Tengah. Namun ini turun menjadi hanya 15 persen pada tahun 2014. Statistik serupa di Salvador dan Sao Bernando do Campo. Untuk alasan ini, menjadi semakin penting bagi para imam untuk menguasai bahasa Portugis dengan baik. UNI mengatakan pada 2014 bahwa di antara 15 dari mereka, 7 di antaranya, lahir di Brazil. Semoga Islam dapat terus berkembang dan mewarnai Brazil ke depannya. Amin. Kurban bukan hanya soal ibadah, namun juga kependulian dalam memuliakan saudara-saudara muslim kita di pelosok desa. Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Mari dapatkan pahala ganda dengan menundaikan ibadah kurban bersama BMH. Insya Allah, kurban tanpa batas akan meluaskan manfaat kurbanmu hingga ke pelosok desa. Jangan tunda berkurban. Terima kasih. Terima kasih.